Intro Hampir setahun berlalu, kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada pertengahan Agustus 2021 akhirnya mulai menemukan titik terang. Diketahui hingga kini, pelaku pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia Mustikarato belum juga terkuak jelas. Terbaru, pihak kepolisian menangkap seseorang berinisial S di Muara Angke, Jakarta Utara. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabir Humas Kepolisian Daerah Polda Jabar, Kompas Poli Ibrahim Tompol lantas mengungkap sosok S ini. S merupakan anak buah kapal, salah satu kapal yang berlayar ke Kalimantan. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 11 Agustus, Ibrahim menyebut S bukanlah ABK tetap namun hanya ikut di kapal itu. Ibrahim menjelaskan berdasarkan informasi yang didapat polisi, kapal tersebut berlabuh di sekitar Muara Angke pada 2 Agustus 2022. Penyidik dan penyelidik kemudian berkoordinasi dengan Kompolisian Sektor di Muara Angke. Setelah kapal tersebut sampai, petugas akhirnya bertemu dengan S. Ibrahim menuturkan berdasarkan penyelidikan dan pendalaman polisi memperoleh informasi bahwa ada seseorang yang diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan tersebut terjadi. Sosok ini adalah S. Polisi saat ini tengah melakukan pengembangan dan memintai keterangan S. S terang Ibrahim kini berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap alibi S pada kaitan kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Hanya saja Ibrahim belum dapat membeberkan hubungan S dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sementara itu keluarga korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mengaku sudah mendengar soal seseorang yang diamankan polisi di Jakarta. Dikutip dari Tribu Jabar anak Tuti Yoris mengaku tak mengenal sosok S. Ia berharap adanya seseorang yang diamankan di mora anggil tersebut bisa menjadi titik terang pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang hingga sekarang masih menyisakan ternyata-nya. Hal yang senada diungkapkan kakak kandung Tuti, Lilis Sulastri. Lilis Sulastri berharap diamankannya satu orang itu dapat membuat terang kasus ini. Terutama terkait pelaku sebenarnya dan motif pembunuhan Tuti serta amalnya. Bagaimana menurutmu tentang perkembangan kasus pembunuhan di Subang ini? Tulis komentarmu di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.